Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di Bola TV Bolanya Anak Medan Oke kali ini kita akan membahas kembali Yaitu mengenai Timnas Indonesia U23 Yaitu Ronaldo Kuatnya Siap berikan kontribusi untuk Timnas Indonesia U23 Di Piala AFF U23 Ronaldo Kuatnya tidak dapat menyembunyikan kegembiraannya Bisa masuk sekuat Indonesia U23 Dia masuk proyeksi pelatih Sintayong Yang akan berlaga di Piala AFF U23 2022 Pada bulan Februari ini di Kamboja Nama satu ini masih terus mencuri perhatian Sejak 2021 lalu Sebab winger milik Madura United Masih berusia 17 tahun Namun Ronaldo Kuatnya Sudah cukup diandalkan klubnya Madura United di BRI Liga 1 2021-2022 Sebelumnya Ronaldo sempat bergabung dengan Timnas Indonesia U23 Saat menjalani kualifikasi Piala Asia U23 2022 Sayangnya Sekuat Garuda Muda tidak lolos keputaran final Karena kalah dua kali dari Australia pada MECDIO 2021 Saya senang sekali mendapatkan kepercayaan ini Saya akan buktikan bahwa bisa dan pelatih tidak salah memilih saya Saya juga mohon dukungan agar semangat bertambah Untuk bela negara ini Ungkap pemain berdarah Liberia Indonesia itu Sintayong sendiri sudah melakukan pemanggilan 29 nama Untuk Timnas Indonesia U23 Mereka juga telah melakoni latihan perdana Yang digelar di Bali sejak Kamis 3 Februari 2022 Rencananya Mereka akan ke Kamboja Kamis 10 Februari 2022 Ronaldo sendiri mengajukan izin terlambat mengikuti pemusatan latihan Sebab dia masih harus membela Madura United Untuk menjalani laga pekan ke-23 pada Sabtu 5 Februari 2022 Kini pemain kelahiran Yogyakarta itu Masih tetap harus melakukan tes PCR Jika dinyatakan negatif COVID-19 Dia akan bergabung Timnas Indonesia Saat tahu namanya masuk sekuat saja Ronaldo sudah sangat termotivasi untuk berkontribusi besar Saya ingin berprestasi dan membawa harum nama negara ini Imbu pemilik nama lengkap Ronaldo Joy Vera Junior Kuateh itu Ronaldo Kuateh merupakan pemain yang digadang-gadang Yang akan menjadi tumpuhan masa depan Dia sudah menjalani debut bersama Timnas Indonesia Senior Saat laga persahabatan kontra Timor Leste Pada 27 Januari 2022 Di laga itu Dia mampu memberikan pengaruh terhadap penampilan Timnas Indonesia Selama 45 menit Pemain berdarah Liberia itu cukup apik Dalam mencoba membantu membongkar pertahanan Timor Leste Winger Madura United ini adalah aktor penting lahirnya gol pertama Dia mampu memanfaatkan umpan lambung dari Evan Dimas Dan memberikan bola kepada Ricky Kambuaya Yang berada di dekatnya pada akhirnya Ricky membukuhkan gol indah Ronaldo Kuateh tercatat menorehkan satu tembakan dan dua umpan kunci Jangan lupakan sumbangan dengan mencatat satu asis untuk gol pertama kedudukan yang mampu dicetak oleh Kambuaya Menariknya Ronaldo membukukan rekor sebagai pemain muda yang pernah membela Timnas Indonesia Duel ini jadi laga debutnya di usia 17 tahun 98 hari Mengungguli Asnawi Mangku Alam yang berusia 17 tahun 167 hari pada 21 Maret 2017 lalu Timnas Indonesia U23 sendiri merupakan juara bertahan piala AFF U23 pada edisi sebelumnya Dengan titel AFF U22 2019 Mereka menjadi kampiun berada di bawah arahan pelatih Indra Sapri Oke itulah tadi berita tentang Timnas Indonesia U23 Dukung terus Timnas Indonesia agar menjadi juara di piala AFF 2022 Ayo Indonesia maju Jangan lupa subscribe, like, and share Serta berikan komentar Agar channel Bola TV lebih berkembang lagi Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.